9 Desember mendatang, Pilkada 2020 akan digelar. Sejumlah kepala daerah di 270 wilayah siap bertarung dan tak kenal. Dentar berharap terpilih jadi kepala daerah dan buat lakyat sejahtera. Namun isu adanya sponsor politik atau cukong kini jadi sorotan. Isu itu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 82 persen calon kepala daerah disinyalir mendapatkan dana sumbangan. Pilaran Pilkada pun menuai kecurigaan. Independensi dan kejujuran pasangan calon kini diuji. Keterbukaan dana kampanye turut dinanti. Tak hanya sekedar mengembar janji, namun rakyat juga harus dihadirkan solusi. Kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kunci. Namun jika cukong mendominasi, bisa jadi hanya korupsi kebijakan yang akan terjadi. Ini adalah sinyal merah bagi demokrasi. Lalu sejauh mana peran cukong dalam pilkada? Bagaimana pula dampaknya terhadap kebijakan kepala daerah? Inilah satu mediforum. Puasa cukong di pilkada. Telah terhubung bersama saya sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada staf khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga. Selamat malam, Kastor. Selamat malam, Mas Budiman. Apa kabar? Baik-baik saja. Kemudian ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Wakil Ketua KPK, Bang Nurul Gufron. Malam, Pak Nurul. Selamat malam, Bang Budiman. Sehat selalu? Sehat-sehat. Dan kemudian ada Peneliti Indonesian Corruption Watch, Almas Syarvina. Malam, Mbak? Selamat malam, Mas Budiman. Oke, baik. Saya akan memulai diskusi awal dari Mas Nurul Gufron dari KPK. Pak Nurul, jadi artinya ada 82 persen calon kepala daerah yang didanai oleh sponsor. Begitu hasil penelitian dari KPK ya? Benar, Mas Budiman. Jadi KPK telah melakukan kajian, dan kajian itu telah dilakukan sejak 2018 ya, sampai tahun 2020 ini. Yang kami teliti dan kaji, pertanyaannya mungkin kok bisa begitu ya? Biasanya begini, kami mempertanyakannya itu bukan kepada yang menang, tetapi kepada yang kalah. Sehingga kalau yang kalah itu menceritakan pertama dananya berapa yang menghabiskan untuk kontestasi pilkada ini, kemudian sumbernya dari mana. Kalau yang menang biasanya akan menyebunyikan itu, kalau yang kalah akan terbuka. Oke, artinya 82 persen calon pilkada ini khusus untuk 9 Desember nanti, atau itu penelitian yang sifatnya lebih umum sebetulnya? Kami menelitinya untuk pilkada sebelumnya, tetapi itu bisa kemudian menjadi perspektif ke depan bahwa kita dalam bahaya. Bahwa pilkada itu rentan kemudian untuk dicukongi, sehingga ketika dicukongi, maka KPK perlu memberikan waspada bahwa arah pilkada ke depan yang diharapkan itu menemukan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pro-rakyat, untuk kepentingan rakyat, tapi kalau sudah dananya bersumber dari pihak ketiga, tentu kemudian setengah dari kebijakannya atau mungkin bukan hanya setengah, itu sudah tergadaikan pada pendana politik tersebut. Mas Nurul, itu persisnya gimana? Persisnya kong-kali-kong antara calon kepala daerah dengan para cukong atau para bandar, itu persisnya gimana temuan dari KPK? Kami menelitinya begini, jadi saya kira Kementerian juga sudah melansir ya bahwa rata-rata kebutuhan dana politik untuk pilkada, untuk kabupaten, kota itu antara 20-30 miliar ya, lantas untuk provinsi 30-100 itu saya kira masih terlalu kecil juga, saya kira lebih dari itu sesungguhnya. Lantas kemudian kami mempertanyakan kepada setiap kontestan atau pasangan itu, mereka seungguhnya memiliki dana sebegitu itu berasal dari mana? Yaitu ternyata hanya 18% yang menyatakan bahwa itu dari dana sendiri ataupun dari sumbangan yang legal. Selebihnya itu ada sponsor. Ada sponsor, terus dalam proses pemberian sponsor ada negosiasi di balik itu? Kami tidak sampai sebegitu, karena kami kan menelitinya, mengkajinya kepada teman-teman pasangan-pasangan yang kalah. Sehingga apakah kemudian dana pilkada tersebut kemudian dikontraprestasi dengan prestasi? Entah misalnya apakah perizinan, entah sumber daya alam, ataupun proyek-proyek PBJ, itu kami belum masuk ke sana. Tetapi yang perlu diketahui juga bahwa korupsi di daerah itu rata-rata 66% itu berupa swap. Suap? Yang swap, pantas 20% pada pengadaan barang dan jasa, 20% itu pada PBJ. Itu menggambarkan bahwa orientasi pilkada ingin menjadi pemimpin sebenarnya sudah kemudian ada bias ya, ada penyimpangan. Dan harapannya kita menyelenggerakan pesta demokrasi adalah dari rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang pro rakyat. Ternyata seakan-akan sekarang itu sudah seakan-akan beralih kepada seperti jual-beli kuasa. Jual-beli kuasa. Jual-beli kuasa. Makanya kemudian sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah dana sebesar itu antara 30 miliatan itu apa saja, itu kan berkisar mulai yang legal. Yang legal artinya apa? Untuk membelanjani proses politik, kampanye, dan lain-lain ya. Tapi kemudian ada yang juga pada hari hal untuk selangan fajar. Misalnya amplopan itu dan juga bingkisan. Mak Nurul, kalau dari kajian Anda itu ini terpolang nggak sih? Ini terjadinya di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, yang kaya seperti itu, atau ini merata hampir di semuanya memang dicukongin, dibandarin gitu? Dari 33 provinsi, jadi kami lihat faktanya saja ya, faktanya dari 33 provinsi yang gubernurnya bermasalah itu 27. Jadi hampir merata ini. Hampir merata? Dari kemudian hampir merata. Begitupun juga kabupaten. Jadi tidak ada yang tidak begitu ya, dari Papua sampai ke Aceh, rata-rata tidak pidana korupsinya itu berkisar pada area swap, swap pada perizinan dan lain-lain, maupun pada jual beli proyek atau pengadaan baran dan jasa. Jadi kredonya bukan lagi dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat ya, mungkin dari cukong, untuk cukong, oleh cukong gitu ya? Mungkin itu Anda yang nggak menyimpulkan. Oke, Bang Ilham, gimana? Jadi kalau di aturan KPU itu kan sebetulnya ada maksimal sumbangan ya, sampai 75 juta, dan untuk parpol itu maksimal, 75 juta, kenapa masih ada peluang bagi para bandar atau cukong untuk masuk membiayai kontestasi pilkada, membiayai bakal calon? Ya, sebenarnya Mas Beriman ya, pertama seperti Mas Beriman bilang tadi, bahwa memang sudah diatur sedemikian rupa pada Undang-Undang dan PKPU tentang batasan sumbangan. Tetapi biasanya ada saja kemudian celah dan cara dari para calon untuk kemudian memilah-milah ya, misalnya itu 240 juta tadi gitu ya, misalnya mereka bisa kemudian memilah-milah itu menjadi semua minima 240 juta. Totalnya mungkin lebih dari itu, gitu ya. Ya, kalah-kalahnya. Betul. Tetapi kan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undangan terkait dengan bagaimana kemudian kalau dipilah-milah seperti itu. Kemudian dari siapa saja sumbangan itu bisa diberikan. Kan bisa saja kemudian uang itu diberikan kepada yang lain, kemudian disumbangkan kepada pasangan calon. Oke. Nah, sampai saat ini memang Mas Budiman terkait dengan sumbangan dana kampanye, karena kebanyakan, mungkin menurut Mas Nurul Gufra juga belum menyampaikan, kebanyakan anggaran ini digunakan pastinya untuk kampanye. Seperti tadi ada indikasi serangan Fajar, ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu saja kita diberintahkan Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana kampanye tersebut. Bahkan sekarang kami membuat rekening dana kampanye khusus, rekening khusus untuk dana kampanye, agar kemudian rekening tersebut hanya digunakan untuk operasional kampanye. Jadi nanti dalam men-trash kemana saja anggaran itu keluar, kami dapat kemudian men-trash-nya atau kemudian melihatnya, melacaknya. Jadi KPU ini sifatnya hanya lebih pasif ya, lebih menerima laporan, asumsinya semuanya jujur gitu ya? Ya, memang seperti itu Mas, di dalam peraturan undang-undang-undang seperti itu. Dan sampai saat ini kemudian, kalau kita cek dari pemilu 2004 yang kemudian mengamanatkan ada laporan dana kampanye, itu belum pernah ada kemudian diskualifikasi terhadap pelanggaran dana kampanye ini. Karena sekali lagi mungkin terkait dengan pengawasan, kemudian aturan hukumnya yang belum tajam terhadap pelanggaran-pelanggaran dana kampanye. Walaupun sebetulnya pelanggaran dana kampanye ini bisa berakibat kepada diskualifikasi pasangan jawab. Oke baik, baik. Kalau kita lihat dari hasil surveinya Litbang Kompas ya, soal sumbangan pihak yang paling tidak transparan, itu publiknya menilai bahwa partai politik itu yang paling tidak transparan. 32,9 persen, pengusaha 25,4 persen, masyarakat umum 9,3 persen, pasangan calon 6,5 persen dan tidak tahu 25,9 persen. Dan saya ke Almas ya, Almas, kalau ICW melihat ini problematika tadi ya, dana kampanye maupun pengawasannya sudah dibatasin tapi tiba-tiba cukong bisa masuk, ini penyebabnya di mana sebenarnya menurut Anda? Iya, Mas Budiman, kalau menurut kami di ICW ada beberapa masalah ya. Yang pertama, betul bahwa memang Undang-Undang kita, Undang-Undang 10 2016 maupun PKPU itu sudah mengatur dana kampanye sedemikian rupa. Ada batasan penyumbang, kemudian juga disebutkan ada batasan pengeluaran dana kampanye. Tapi problemnya yang paling mendasar, tidak ada instrumen yang dapat menjamin atau memastikan bahwa laporan dana kampanye dari pasangan calon kepada KPUD itu adalah laporan yang jujur gitu ya, laporan yang benar-benar. Jadi pro forma aja ya? Iya, lebih ke apa namanya ya, pemenuhan syarat administratif gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kenapa tadi disebut tidak ada instrumen untuk menjamin? Karena memang di proses auditnya lebih bersifat audit untuk melihat apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak gitu ya. Kita tidak punya data pembanding apakah memang betul pengeluaran ataupun pemasukan dana kampanye yang dikelola oleh pasangan calon itu sudah sesuai dengan realita di lapangan atau tidak. Itu satu soal. Kemudian soal yang lain, memang sudah ada batasan dana kampanye. Tapi kalau kita lihat berapa batasan dana kampanye di beberapa daerah, ini jumlahnya masih sangat tinggi gitu ya. Masih sangat tinggi ya? Iya, masih sangat tinggi. Ada rumusnya sendiri di PKPU dan setiap daerah berbeda-beda begitu ya. Tetapi dari sisi jumlah batasan dana kampanye, kami nilai ini belum efektif untuk kemudian menekan pengeluaran dana kampanye. Jadi kalau dalam biaya politiknya sangat tinggi, kalau kehadiran cukong itu sebenarnya masuk akal ya? Sebetulnya kehadiran penyumbang dana kampanye memang legal ya secara undang-undang. Asalkan tidak melebihi batasan sumbangan dana kampanye. Yaitu individu tidak melebihi 75 juta atau badan usaha tidak lebih dari 750 juta. Kemudian juga identitasnya dilaporkan secara jujur. Tetapi masih banyak celah yang bisa dimanipulasi dari undang-undang itu. Kami menemukan beberapa pelanggaran di dalam pelaporan dana kampanye. Misalnya sumbangan itu dipecah kepada beberapa penyumbang gitu ya. Akal-akalan ya? Ya, banyak sekali akal-akalan dana kampanye atau triknya. Atau bisa jadi sumbangan dari pihak ketiga ini masuk dulu ke rekening pasangan calon. Baru nanti dari pasangan calon dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye. Oke, baik. Baik Almas, saya akan ke Kastor Yosinaga dari perspektif pemerintah. Ini biaya politik ya, biaya politik memang diasumnya begitu tinggi gitu. Sehingga itulah yang membuka peluang hadirnya para cukong ya. Para cukong untuk quote unquote mengkooptasi bakal calon gitu yang pada satu saat kemudian dia akan memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan calon. Tapi saya minta pandangan Kastor setelah jeda berikut ini. Ya. Terima kasih.